Presiden Joko Widodo meminta para guru menciptakan tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar, permain, dan bersosialisasi. Presiden juga menegaskan agar pihak sekolah tidak menutupi kasus perundungan yang terjadi di lingkungannya. Amat sangat penting, karena saya betul-betul sangat khawatir akhir-akhir ini terjadinya kasus bullying, terjadinya kasus perundungan, kasus kekerasan, kasus pelecehan yang bahkan ada yang memakan korban jiwa. Ini tidak boleh jadi lagi biarkan belarut dan sekolah harus menjadi safe house, harus menjadi rumah yang aman bagi siswa-siswa kita. Untuk belajar, untuk bertanya, untuk berkreasi, untuk bermain, untuk bersosialisasi. Jangan sampai ada siswa yang takut, ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Dan saya menaruh harapan besar kepada Bapak-Ibu Guru untuk menjadi ujung tomba, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak kita. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan.